Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman jumpa lagi kita di series channel jadi di perjumpaan kali ini kita kembali berbagi yaitu video tutorial itu cara melihat jam negara lain di Android jadi teman-teman untuk kalian para pengguna Xiaomi kalian bisa tanpa bisa melihat jam negara lain tanpa harus menginstall ataupun memasang aplikasi bantuan ya teman-teman buat smartphone-smartphone lain saya belum juga mencoba untuk mengetesnya ataupun kalian juga bisa mendownload aplikasi jam negara lain di Android ya di Playstore Oke teman-teman jadi untuk menggunakan Xiaomi langsung saja kita mulai sebelum melangkah lebih jauh langkah baiknya jika kalian mengklik tombol like dan subscribe dan juga aktifkan tombol lonceng Oke terima kasih Oke yang pertama sekali itu kalian pastikan mempunyai masuk ke alat ya untuk suami yang untuk menunya belum di romba rambit selanjutnya klik pada jam Oke klik pada jam ya di sini kita geserkan ke samping alarm jam ya di sini ini disini tersedia waktu Indonesia bagian barat ya ini untuk wilayah kita untuk wilayah Indonesia jadi untuk menambahkan jam negara lain kita tinggal mengklik tombol tombol plus saja tombol tambah ini ya selanjutnya kita cari negara apa yang ingin kita masukkan misalnya disini kita mencoba mencoba mencari Barcelona ya oke selanjutnya kita klik jadi sini jam waktu Barcelona sekarang pukul 12.30 ya beda dengan kita di Indonesia sudah pukul 5 lewat 30 Oke selanjutnya kita bisa juga menambah beberapa jam bukan cuma satu soalnya kita menambahkan lagi jam di Amsterdam dan jam di Amsterdam sekarang pukul 12 lewat 30 sama ya Oke selanjutnya kita pilih lagi misalnya jam negara Baghdad ya Oke sorry nah jam di negara Baghdad pukul 1 lewat 30 Oke teman-teman jadi begitulah cara melihat jam negara lain di Android bagi kalian yang belum klik subscribe ya silahkan klik subscribe jika memang video ini bermanfaat buat kalian semua Oke teman-teman sampai jumpa lagi di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.